Toraja adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan keindahan alam dan budaya yang kaya. Tanah Toraja telah lama sukses menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Tradisi di Tanah Toraja juga masih sangat lekat dengan kehidupan masyarakat di sana dan masih dipertahankan hingga kini. Selain itu, Tanah Toraja juga memiliki sederet destinasi wisata yang menawan, mulai dari situs religi hingga wisata alamnya. Sebagian besar lanskap Tanah Toraja didominasi rumah adatnya yang khas. Lantas, apa saja fakta menarik lainnya dari Tanah Toraja? Simak rangkumannya seperti dikutip dari berbagai sumber berikut ini. 1. Memiliki 5 kuburan Toraja memiliki beberapa bentuk pemakaman yang terbilang unik dan tak biasa. Justru karena hal itulah, malah menjadi objek wisata yang menarik perhatian dan mengundang gecat kagum wisatawan. Bagaimana sih penampakannya? Inilah 5 jenis kuburan orang Toraja dengan bentuk yang unik, sakral, dan punya kandungan filosofis bagi masyarakat setempat. Pertama, kuburan bentuk rumah yang disebut Patane. Patane merupakan tempat pemakaman paling modern jika dibandingkan dengan jenis kuburan lainnya di Toraja. Bentuknya seperti rumah berukuran mini dengan berbagai macam desain, mulai dari yang bentuknya tradisional, minimalis, hingga model rumah pada umumnya. Menariknya, satu Patane dapat memuat banyak peti dari beberapa jasad yang masih terikat hubungan keluarga. Hal ini dikarenakan bagian dalam Patane terdapat ruang bawah tanah yang memang dirancang untuk dapat menampung banyak peti. Kedua, kuburan dalam goa. Pemakaman dalam goa ala orang Toraja tentu tak asing lagi di telinga. Yang paling terkenal adalah objek wisata Londa dan Kekkesu. Goa tersebut berada di sisi tebing dan di dalamnya terdapat ratusan peti mati dan berbagai jasad yang dibalut kain. Ketiga, kuburan liang batu. Ini merupakan tempat pemakaman yang umum digunakan oleh orang Toraja, di mana batu-batu berukuran besar dilubangi sedemikian rupa hingga membentuk sebuah ruangan. Ruangan dalam batu inilah yang nantinya digunakan untuk meletakkan peti-peti dari satu rumpun keluarga. Lubang liang diberi pintu yang biasanya dikunci, namun ada juga yang tidak ditutupi sehingga peti, tengkorak bahkan tulang belulang dapat terlihat jelas apabila liang batu ini berada di sisi jalan. Keempat, kuburan di sisi tebing. Sesuai namanya, kuburan jenis ini benar-benar terletak di sisi tebing namun terdapat dua macam cara pemakaman yang sedikit berbeda. Yang pertama adalah membuat lubang pada tebing seperti kuburan liang batu namun ukurannya lebih panjang dan dalamnya lebih lebar. Di bagian depan lubang akan ditempatkan jejeran tau-tau atau patung replika dari jasad yang dimakamkan dalam tempat itu. Kuburan di sisi tebing yang kedua adalah menggantungkan peti mati di sisi tebing dengan ditopang oleh kayu di kedua pinggiran peti. Peti yang digunakan pun terbilang unik karena menyerupai perahu dengan tonjolan kepala kerbau atau babi di salah satu ujungnya. Kuburan ini lebih dikenal dengan sebutan kuburan gantung. Kelima, kuburan bayi dalam pohon yang disebut pasiliran. Mungkin inilah jenis pemakaman orang Toraja yang paling unik sebab diperuntukkan bagi jasad bayi berusia enam bulan ke bawah, belum tumbuh gigi dan masih menyusui. Caranya, pohon tersebut dilubangi menurut ukuran bayi lalu jasadnya dimasukkan dalam keadaan tidak terbungkus. Lubang tersebut kemudian ditutup menggunakan ijuk pohon enau. Itulah lima jenis kuburan ala orang Toraja, tak cuma unik dan sakral, tapi juga menjadi objek wisata. 2. Keunggulan Kopi Kopi Toraja merupakan salah satu kopi terbaik di dunia. Dikatakan demikian karena memiliki cita rasa yang enak, harum, dan unik. Kopi yang dihasilkan dari tanah Sulawesi ini berwarna hitam pekat dan memiliki aroma yang kuat. Kopi ini ditanam dengan tanah vulkanik di area pegunungan Saesean. Kopi Toraja memiliki dua jenis yaitu kopi Toraja Arabica dan kopi Toraja Robusta. Bentuk dan ukuran kopi dari Toraja ini tidak teratur, sehingga cukup mudah dikenali. Kelebihan dari kopi ini memiliki tingkat keasaman yang cukup rendah, sehingga dapat dikonsumsi oleh orang yang memiliki masalah asam lambung. Selain aman dikonsumsi oleh penderita asam kambung, kopi ini ternyata juga memiliki beberapa manfaat bagi tubuh. Namun, untuk mendapatkannya harus dibarengi dengan olahraga juga. Ada pun beberapa manfaat dari kopi Toraja sebagai berikut. Mampu mengurangi lemak dalam butuh. Kopi ternyata dapat mengurangi lemak pada tubuh. Bagi yang ingin diet, boleh mencoba kopi ini untuk membakar lemak dengan lebih cepat. Hal ini terjadi karena adanya antioksidan yang ada pada kafein. Lemak yang terbakar sekitar 30-50% jika meminumnya sebelum berolahraga. Olahraga yang dilakukan berupa jogging, berlari, ataupun olahraga berat lainnya. Meredakan rasa nyeri pada tubuh. Menurut penelitian yang telah dilakukan, kopi ini dapat menghilangkan rasa sakit nyeri. Ini dikarenakan kafein yang terdapat pada kopi dapat memicu produksi dopamin pada otak. Nyeri yang dapat diredakan dengan kopi biasanya adalah nyeri pada saat menstruasi, nyeri pada kepala, nyeri otot, dan beberapa penyakit yang bisa menyebabkan nyeri. Menjaga stamina tubuh. Kopi Toraja bisa menjaga stamina tubuh karena dapat mengurangi lelah. Kafein yang ada pada kopi akan mempengaruhi cara kerja otak. Selain itu juga menghasilkan efek rangsangan yang dapat meningkatkan kesadaran, suasana hati, dan fungsi otak. Memperkuat tulang. Ternyata meminum kopi juga dapat memperkuat tulang karena di dalam kopi juga terdapat kalsium. Jadi, tak hanya susu yang mengandung kalsium, tetapi kopi juga. Semua tulang yang ada dalam tubuh akan lebih kuat dan terhindar dari pengeroposan tulang jika mendapatkan kalsium secara teratur. Meningkatkan kecerdasan otak. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Universitas Harvard terbukti bahwa kopi dapat meningkatkan kecerdasan otak. Hal ini dikarenakan kafein pada kopi dapat membuat otak berfungsi dengan baik dan mengingat informasi lebih lama. Jadi, kopi ini bisa dikonsumsi saat sedang mengerjakan tugas rumah ataupun kantor. Dari ulasan di atas dapat diketahui beberapa manfaat dari kopi toraja. Dari segi manfaatnya, ternyata kopi ini tidak hanya dapat menghilangkan ngantuk, tetapi juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh. 3. Ritual Rambu Solo Suku toraja dikenal memiliki kebudayaan yang sangat beragam dan unik. Salah satunya yaitu upacara adat Rambu Solo atau Aluk Rambu Solo, suatu ritual pemakaman. Salah satu tradisi yang masih dipegang teguh adalah upacara adat Rambu Solo atau disebut Aluk Rambu Solo. Aluk adalah adat kepercayaan, nilai-nilai adat, aturan, atau ritual tradisional ketat yang sudah ditentukan nenek moyang. Bagi suku toraja, orang yang sudah meninggal dikatakan telah benar-benar meninggal ketika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo telah terpenuhi. Jika belum, orang meninggal akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga masih harus disediakan minuman, makanan, dan dibaringkan di tempat tidur. Bentuk upacara adat Rambu Solo dilakukan sesuai kedudukan atau strata sosial masyarakatnya. Upacara ini dibagi ke dalam beberapa tingkatan, yang setiap tingkatannya memiliki beberapa bentuk. Prosesi upacara adat Rambu Solo dibagi menjadi dua garis besar, yaitu prosesi pemakaman atau rantai, yang kedua adalah pertunjukan kesenian. Prosesi pertunjukan kesenian tidak hanya untuk memeriahkan upacara, melainkan wujud penghormatan dan doa bagi orang yang meninggal. 4. Kerbau di tanah Toraja bernilai tinggi Bagi masyarakat Toraja, kerbau adalah hewan yang sangat spesial. Masyarakat Toraja menamai kerbau dengan sebutan tedong. Kerbau tidak lepas dari aktivitas adat masyarakat, khususnya saat upacara Rambu Solo atau pesta kematian. Selain itu, kerbau pun dikaitkan dengan status sosial masyarakat setempat. Jika keluarga bangsawan, jumlah kerbau yang dikorbankan bisa mencapai puluhan sampai ratusan ekor. Status sosial juga biasa dilihat dari jumlah tedong atau kerbau yang disembelih serta jenisnya. Jenis kerbau dipisahkan berdasarkan ciri pada corak, ukuran, bentuk tubuh, tanduk, serta perpaduan warnanya. Jenis-jenis kerbau atau tedong di masyarakat Toraja yang disembeli dalam upacara adat. 1. Tedong Saleko Kasta tertinggi dari kerbau adalah jenis ini. Bagaiman tidak, harganya sangat selangit dan paling mahal dari jenis kerbau lainnya di Toraja, bisa mencapai 1 miliar rupiah per ekor. 2. Tedong Bongo Ini jenis yang paling sering dikenal masyarakat awam, tedong bonga. Jika memiliki jenis ini sudah menjadi kebanggaan tersendiri. Harganya juga selangit, hampir sama dengan tedong saleko. 3. Lotong Boko Peringkat ketiga adalah tedong boko, kerbau dengan harga mahal serta terunik di dalam masyarakat Toraja. Kerbau ini juga memiliki corak hitam dan putih. 4. Tedong Balian Umumnya kerbau memiliki tanduk, tapi kerbau jenis ini unik karena panjang tanduknya bisa mencapai 2 meter. Itu pula yang menjadi ciri khasnya. Kebanyakan kerbau ini dikebiri. Kerbau jenis ini sudah langka sehingga kisaran harganya juga mahal, biasanya di atas 100 juta rupiah. 5. Tedong Pudu Bagi pria Toraja, jenis kerbau ini menjadi favorit. Pasalnya, tedong pudu adalah jenis kerbau aduan. Selain sebagai kerbau sembelihan, jenis kerbau ini biasanya dijadikan sebagai petarung dalam acara adu kerbau silaga tedong saat pesta Rambu Solo. Harga tedong pudu hanya berkisar antara puluhan juta hingga 100 juta rupiah aja. Inilah sebagian kecil jenis kerbau yang masyarakat Toraja inginkan jika melakukan upacara adat. Inilah 5 fakta menarik dari Tanah Toraja yang bisa dijadikan tempat wisata. Sampai jumpa di video fakta menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.